Terima kasih telah menonton! Ini orkesta version, ini gue penasaran banget guys, ini musiknya nih, seharusnya nih pemain musik profesional memainkan lagu kayak begini guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, udah gak ada intro lagi guys, jadi kita langsung diakai guys. Let's go guys ya, ini udah keluar ya, oke. SM Classic, Feel My Rhythm, orkesta version, ceplok! Uh, Feel Harmonic, uh, soul ya, dari Korea, oke. Oh, dibikin sinematik guys ya. Ini peran utamanya ceritanya nih. Mungkin. Suaranya pelan banget ya. Ini peran gue udah full 100% guys. Air on the G-string, from shoot number 3, Andante. Ah, Andante 68 ya? Setahu gue tuh Andante tuh 76 sampai 100-an nih guys, 108 apa kalau salah. Mainnya... Feel My Rhythm. Oh, is keren. Oh, lagi ini ceritanya, guys. Audisi guys ya. Ala-ala Dracor guys ya. Shot-shotnya gitu. Ancerit. Aduh, dynamic ya guys. Lama-lama keras. Wow. Violin, cello, upright, sama ini ya, viola. Aduh guys, makin ini. Nyelekit. Oh. Emang alat multi gesek. Alat musik gesek tuh lebih... Gimana gitu guys. Woy, keren. Oh. Wah, lengkap ya. Percussion semuanya. Viola, violin. Keluarga berat. Eh, keluarga besar string ya guys ya. Tahu nih, horn masuk nggak nih? Kayak French horn, trompet, trombone gitu. Oke, oboe. Oboe ada flute. Ini flute tadi ya. Anjir, kayak lagu-lagu animasi. Ini suaranya kecil banget tapi guys ya. Oke, trompet ada ya. Tuh, ada trombone juga. Ini kayaknya nggak kena mastering guys ya. Cuma di mixing doang kayaknya guys. Tuh, volume udah bentuk gue. Memang pelan. French horn, flute. Broken spill. Aduh, ampun. Ini, ini gue suka guys ya. Seni dari string guys ya. Memainkan racing sama. Cuma, mereka berbeda-beda frekuensi guys. Cuma, ada tekstur yang berbeda. Antara brass section dengan string section ya guys ya. Ini kalian bisa peranain di sini guys. Tuh, jadi ada French horn yang Yang bunyinya lebih kayak gitu guys. Itu manis banget sih. Anjir, keren buset. Wow. Itu jujur gue istilah-istilah musik guys. For sandu dan segala macem. Tuh, gue nggak terlalu mendalami guys. Wow, gila. Aransemennya guys. Timpani ya. Silofon. Nggak, kalian pernah nggak ngalamin guys. Nonton orkestra. Itu di sebuah hall gitu guys. Itu feel-nya beda banget guys. Itu parah. Itu kekeren banget guys. Kayak obo. Obo. Obo tuh karakternya ngek-ngek. Rada ngek-ngek. Gitu bunyinya guys ya. Wah, gila. Kayak nonton film Disney gue guys. Gokil. Triangle. Timbalis tuh tadi. Eh, ada harpa tadi gue liat ya. Itu guys. Aklarinet tuh. Ada konduktor juga ya. Oh iya, ada harpa guys ya. Gila, ini berapa? 30-an lebih guys ya. Mungkin 30-an lebih. Ini ada kontra. Ada timpani. Tuh, yang paling belakang tuh guys. Keluarga. Tapi emang, ini guys ya. Ini pembagiannya kalau gue perhatiin guys ya. Jadi tuh dari keluarga yang tinggi. Menengah, lama-lama nge-low. Kalian perhatiin nih. Makin gede bodinya kan suaranya makin nge-low guys ya. Dan kalau untuk percussion section. Itu selalu di bagian belakang guys. Kalau gue perhatiin guys. Plus kalau brush. Itu selalu di tengah. Ini kalian bisa perhatiin di sini guys. Ini keluarga brush section guys ya. Kayak French horn. Trombone dan segala macem guys. Keluarga-keluarga kayak ini apa? Klarinet. Yang berat gitu ya. Tuba. Tuh. Wow. Nice. Oh my God. Panis banget. Dynamiknya. Wow. Timpani perannya gede juga tuh. Mungkin anak-anak orang orkestra guys bisa tulis komentar di sini. Karena gue jujur. Gue ngetik itu udah sendiri-sendiri guys ya. Bukan langsung yang sekian banyak begini guys. Jadi lebih ke multitrack guys. Aduh, NPR-nya juga ngetik enak banget guys. Stereo gitu lagi. Damn. Wuh. Kalau agak brush. Wow. Wow. Tuh, gue suka kalau timbalis marching gitu. Asik banget ya. Eh, timbalis tuh buat reggae gak sih? Ya, pokoknya snare lah guys. Wah. Voicing-nya juga dibedain ya voicing-voicing-nya. Aduh. Touch-nya guys. Oh my God. Aduh, guys. Wow. Wow. Gila. Glissando. Oke. Gila ya. Epic banget guys. Alergan tuh. Triplet tuh ya tadi ya. Wow. Wow. Itu gue suka guys. Itu ada tas, tas, tas. Simbal-simbalnya guys ya. Tuh. Wow. Temponya juga sangat dinamis banget guys. Gila. Oh, turun lagi. Wow. 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 Gila. Wuhh, epic Hahaha, gil Abis Oh, gila Kacau, guys Suman, ya, tetap, ya Uncle Lee Suman, guys Conducted by David Yee Recorded by Eric Arangernya, akhirnya dia, nih, guys Peran-peran gilanya, nih, guys Oke, ini, itu tadi hanya Kebutuhan video clip, guys, ya Recording itu di Soul Studio, guys Eh, apa itu Soul Studio? Gue nggak tahu juga, sih Semua di Ini, guys, ya, di Korea, ya Prosesnya, kok, mix Oh, di SM Concern mix Di mix ini, guys, ya, emang Jin Nam Kung Kong, kung, ya, gitu, lah Wah, gokil Pecah, guys, eh, atau ada lagi, ya Wah, lagi ngin, TikTok Wah, ini Orang-orang yang terlibat, guys Ada berapa orang, gitu, guys Tapi, gila, ya, sih Kalo ngebahas string, itu Gue nggak tahu sampai sekarang pun Gue masih belajar, guys, ya Gue sering-sering dengar Irama-irama Apa, string section, gitu, guys Ini salah satunya di feel harmonik Orkestra juga, tuh, banyak-banyak Ini yang cabang Cabang soul, guys, ya Soalnya banyak banget feel Apa, feel harmonik, gitu, guys Tapi, gila, dia pecah si lagu ini Gue udah kebayang, sih Soalnya kan, basic-nya Lagu feel my rhythm, tuh, emang string juga Juaranya, gitu, guys, ya Dan mereka nailed it banget Ya udah pasti nailed it lah Orang-orang kayak begini Udah pasti pecah, guys Oke, sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe